Ya, dari ajang ASEAN Games Indonesia ini sudah meraih emas pertama di ajang ASEAN Games dari cabang olahraga taekwondo. Atlet taekwondo Indonesia, Devia Rosmaniyar, berhasil menjadi yang terbaik di nomor individu pemsai putri. Dan kita sudah ada Mardika Utama di Plenary Hall JCC Jakarta, tempat diselenggarakannya salah satu cabang olahraga ASEAN Games ini mungkin bisa jadi adalah taekwondo ya, Dika. Seperti apa setelah Indonesia menang emas pertama kali dari ajang taekwondo, apa informasi terbaru yang bisa Anda bagikan kepada kami saat ini? Ya, selamat sore Reinhardt, benar sekali cabang olahraga taekwondo menjadi cabang olahraga pertama yang menyumbangkan emas untuk Indonesia di ajang ASEAN Games lewat kelihayan dari Devia Rosmaniyar di nomor individu pomse tunggal putri. Dadi berlangsung sekitar pukul 16.30, ia mengalahkan wakil dari Iran Salasuri Marjan dengan selisih poin sekitar 4 poin. Total, Devia mengoleksi 121,7 poin, sementara lawannya dari Iran mengoleksi 118 poin. Dan kemenangan ini tentu menjadi kemenangan pertama bagi Indonesia dan membuat Indonesia meraih emas pertamanya dan sekaligus emas yang dihasilkan oleh Devia juga merupakan emas untuk cabang olahraga taekwondo pertama dalam sejarah penyelenggaran ASEAN Games. Devia Rosmaniyar adalah kelahiran Bogor tahun 1995, dikenal sebagai anak yang tekun dan juga patah menyerah. Di balik kesuksesan Devia hari ini, di balik emas pertama hari ini, ada sosok di balik keberhasilan Devia, yaitu sang Ibu. Ibu Kaswati, selamat sore. Ibu, selamat sekali lagi atas emas ini. Makasih, Ibu. Oke, Ibu, apa yang ingin Anda sampaikan, Ibu, atas emas ini, Ibu? Biar Devia, apa ya, biar lebih semangat lagi deh. Jangan terlalu emosi, biar tabah, biar orang tuanya sudah nggak ada. Kasih semangat orang tua sebelum masih hidup, ya semangat ayahnya mengasih dia untuk bangkit. Oh, jadi ayahnya Devia ini sudah tidak ada, Ibu? Udah nggak ada, ya. Kapan beliau ini? Bulan Maret. Saat Devia lagi pergi training camp? Pergi ke Korea itu, dia kan selama lima bulan, ayahnya habis ulang tahun, minta kado, langsung Devia beliin. Tapi Devia nggak bisa beliin, ya kasih uangnya aja. Suruh mamah yang beliin, langsung dia berangkat, belum semua dipakai celananya tuh. Baru berapa gitu. Langsung bapaknya nggak bilang sama sekali, nggak ada pamit sama sekali, tau-tau udah ikhlas aja ninggalkan keluarga. Cuma dia sebat, jangan patah semangat Devia, pokoknya anak ayah harus semangat. Oke, jadi ayah ini yang paling menyemangati Devia dalam karya ini? Iya, paling semangat. Paling itu benar orang tuanya, itu yang satu, bapaknya. Kasih semangatnya itu dari awal, dia masuk ke taekwondo. Pertama dapat perak, bapaknya itu udah semangat, ngasih semangat terus. Biar saya nggak ngasih, tetap ayahnya tuh ngedukung. Jangan bilang-bilang mamah. Maklum ya, kalau ibu takut anaknya apa-apa, perempuan. Kata ayahnya, nggak boleh begitu, mah kita kasih semangat. Devia itu pengen cita-citanya biar berhasil. Alhamdulillah, Tuhan mengizinkan biar ayahnya nggak ada doa dari ayahnya. Dan hari ini Devia memberikan kado kepercayaan yang sangat besar dari ayah. Ibu, tadi Pak Menteri mengatakan bahwa pemegang medali emas di Asien Games tahun ini akan mendapatkan hadiah 1,5 miliar. Bagaimana, Bu? Ya, amin. Ibu, Alhamdulillah. Mudah-mudahan, semoga cita-cita Devia berhasil. Selama ini emang ngasih semangat, tapi Devia memang nggak gini ya. Insya Allah, kalau emang rezeki, Devia nggak kemana. Ya, Alhamdulillah, sekarang terbukti. Ya, kalau emang rezeki, insya Allah diterima sama ibu. Terima kasih sekali lagi. Selamat atas pencapaian hari ini. Ibu pasti bangga sekali, Indonesia pasti bangga. Bangga-bangga, ibu bangga sama sekali. Terima kasih banyak semuanya. Dukungan semua pemirsa yang ngedukung Devia dari Taekwondo yang sampai tingkatku, Alhamdulillah, dukungannya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Renhak, itulah wawancara saya dengan Ibu Nda dari Devia, pemegang medali emas pertama Indonesia di Asien Games 2018. Dan Devia merupakan atlet Taekwondo yang baru pertama kali turun di Asien Games dan di kiprah atau di debut pertamanya, ia langsung menghadirkan emas untuk Indonesia. Sebelumnya, Devia juga memperoleh emas di tingkat kejuaraan Asia Taekwondo dan di tes event Asien Games pun, Devia juga memperoleh emas untuk nomor yang sama. Dan dengan raihan emas Devia, maka Indonesia saat ini di kelas men sementara berada di posisi ketiga dengan raihan satu emas dan juga satu perak dari cabang olahraga wusu. Indonesia masih berpeluang untuk kembali menambah pundi-pundi emasnya karena pada sore hari ini di cabang olahraga renang ada sedikitnya empat atlet Indonesia yang menembus babak final termasuk Gede Siman Sudar Tawa yang bukan tidak mungkin akan menyumbangkan medali untuk Indonesia dan potensi emas Indonesia juga masih akan terjadi pada hari Senin esok di mana Linz Wilcock, atlet wusu, juga saat ini menempati kelas men tertinggi atau berada di pucuk pimpinan kelas men sementara dan berpotensi untuk juga menyumbangkan emas untuk Indonesia, Reinhardt. Baik, mudah-mudahan emas dari Devia ini juga sekaligus menjadi awal dari emas-emas yang lain baik ke atlet Indonesia di cabang olahraga yang lain. Terima kasih Mardika Utama, koresponden CNN Indonesia. Terima kasih telah menonton!